Intro Manuccio Masium Kloppenburg Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Tempat bekerja, lalu kemudian di belakang tempat bersandarnya sepeda, ada kandang yang mungkin muat untuk dua sapi dan sat bebek. Terus kemudian, apa lagi ya binatangnya disini ya. Lalu disini tempat tof, kayak arang untuk ngebakar-bakar. Terus kemudian, disini juga ada WC, jadi mereka kalau mau ke WC ya di belakang lah gitu loh. Nggak beda lah seperti kita di Indonesia gitu. Disini tempat mereka seperti tempat kerja ya. Tempat kerja. Sekarang kita masuk ke dalam. Di ke dalam ini, tuh lihat, ada sepatu dari kayu, lalu kemudian disini tempat kayaknya tempat seperti kamar hias ya, atau bukan kamar hias, kamar untuk cuci-cuci. gitu loh, cuci-cuci baju, lalu kemudian bersih-bersih muka. Disini ruang, ruang tamu dan ruang makannya, dan juga ruang tidur gitu loh. Jadi ruang tidurnya itu seperti lemari, di dalam lemari tidur. Biasanya untuk satu orang sih, bikin cukup, tuh lihat di sebelah sana tuh ada bantalnya. Oke, itu ada abdrug bone. Iya. Abdrug bone itu, apa namanya, buncis yang dikeringin, kemudian dimasaknya ketika menjelang musim winter. Itu dapurnya. Dan ini lemari. Oke, kecil tapi kosi. Asri bilang juga, rumah ini dibangun tahun 1850. Ah, rumahnya dibangun tahun 1850. Sekarang lebih dari 170 tahun umurnya. Oke. Jadi termasuk rumah tua ya. Gitu. Ini abdrug bone ini, saya juga suka masak nih. Enak loh masak ini makanan ini, tapi harus tahu cara masaknya. Aku belajar dari mertua. Ini kebun sayurnya mereka. Bun sayur dan bunga-bungaan. Apelnya sekarang sedang berbuah. Buahnya, tapi kemudian baru bisa dipanen. Hampir masak. Iya, hampir masak, tapi belum. Panennya musim ketika menjelang winter. Ini kebunnya mereka. Oh, this is, oh, bian. Pier, pier yang khusus untuk dimasak. Jadi bukan untuk dimakan seperti biasa. Kind of apple. Jadi jenis-jenis yang asli banget nih. Jangan dipetik, tapi aku cari di bawah deh. Biasanya kalau udah di bawah tuh udah mateng. Jadi udah enak dimakan. Biasanya banyak mereka. Biasanya banyakrumokan. Biasa juga banyak bang. Hal buah segmenteran serangan berbaya. Mett ini adalah kita ini yang cukup. kehżein. Tuh, lihat tuh di belakang Seperti ini Wah, keren banget ya Tuh, kayu-kayunya juga tinggi Oh iya Ini buat babi Tapi ini buat nyimpen itu loh Toff, buat pemanas nih Toff Tapi ini buat babi Iya Karena babi Babi itu Yang penting untuk makan Jadi babi itu Binatang yang paling Sempurna buat mereka ya Karena banyak setnya Sehingga di musim winter itu Dipersiapkan banget gitu loh Supaya mereka bisa Makan gitu dari Dari hasil daging babi Dari binatang babi Gitu Ini kayaknya lumbung Lumbung Untuk Lumpuk Kamar tidur Buat pegawai Oh iya Di macht Di mitre Iya Ini kamar tidur Oke Ini tempat susu Fritz Susu Tempat susu ya Look Kamar cuci Sini kamar cuci-cuci Jadi ini tempat cucian Tempat nyuci Lalu direbus Kalau disini memang Cucian itu Harus selalu direbus ya Pakaiannya Jadi gak kayak Lalu kemudian Dibilas disitu Jadi gak seperti kita Asal aja nyuci Itu tanpa Tanpa direbus ya Ini dapur Oh iya Ini dapur Ini tempat tidurnya Tempat tidurnya Oh satu Disini Sudah ada kompor Iya No open fire anymore Iya No open fire Tapi 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 apinya Dimasukin ke bawah ya Kelaci itu Kayaknya So Ini ruang tamunya Lalu kemudian Karena disini panas Jadi mungkin juga Ini Ini kamar tidurnya Jadi kamar tidurnya itu Buat mereka ya Bukan kamar tidur Jadi kecil Terus Tidur disitu Ini Aduh lemarinya Bagus amat ya Huh Iya ruang tamu Iya ruang tamu Khusus Buat mereka tuh Tamu itu istimewa ya Boleh masuk sedikit nih Ini Ini tempat pemanas Lalu dimasukin Kayu-kayu Jadi ruangannya jadi panas Heater Heater zaman dahulu Kala antik Gitu Ini lemarin mereka Oh wie schön Ada kaca Istahun uur Nih Habih miskin Ini jam Jam gantung gak ada Mesti ich spenden Ya Unsere eine Kita ke master bedroomnya Huh So This is the master bedroom Jadi kalau habis bangun Di musim dingin Gak ada kamar mandi Ya itu Cuci muka disitu Bersih-bersih Bisa mandang sekalian keluar Ini kamar tidurnya Oke Ya Session Wonderful Ah budelai Fritz Niham o budelai Ah kamar tidur ya Mungkin untuk anak-anak ya Iya dulu Petani juga punya anak Banyak 5 6 12 Kayak kita di Indonesia Ini mungkin kamar anak-anaknya ya Lalu kemudian selalu ada heater Di setiap ruangan Kita lihat Bahwa 200 tahun yang lalu Iya Rumah petani sudah cukup besar Iya Ada komfort banyak Iya Ada heating system Iya Musim dingin Komfort kenyamanan ya Nyaman Tetapi Iya Belum ada kamar mandi besar Oh iya Kamar mandi utama Kamar mandi selalu di luar Iya Di gudang Di gudang Iya dekat gudang Dan waktu musim dingin cukup dingin air juga So Iya Mereka tidak suka mandi Jadi mandi seminggu sekali Air Kurang Kurang Tidak panas Tidak panas Nggak ada air panas Kurang panas Oke Nggak seperti sekarang Menyimpan satu kali seminggu Biasanya waktu hari Jumat malam Satu tempat dengan air panas banyak Pertama Petani Sendiri Laki-laki Yang bos Iya bos Mandi Boleh mandi Baru istrinya Sesudah itu istri dia Dan sesudah itu anak-anak Atau anak-anak dulu Terus kemudian baru istri Tapi Air tidak diganti Semua air sama Oh iya Oke Yang terakhir Anak kecil Yang paling kecil Dia mesti mandi Di dalam tempat mandi Dan air sudah cukup Kotor Saya kira Oke Untuk 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 Bata Ini kayaknya Bata Tapi dia Nggak rata Nggak rata Tajim-tajim juga Tapi ini tipikal Lantainya Rumah petani ya Oh di atas Masih ada gudang Ya Ya Oke Sekarang kita keluar Mataharinya bersinar Lumayan panas Sempat anak-anak bermain Disediain juga oleh Museum Tapi semuanya Semuanya Berhubungan dengan Gaya hidup Zaman dahulu Kala That's is Terska's house Ikhlau 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 Yuk kita cari makan Yuk Outro Kutuk Schattenplätze Begeert Hier Das ist ja selamat menikmati ini ada kustenbrat ini favoritku tapi ini hanya dibilang itu makanan musim ketika udara di Jerman itu dingin roulade schweine schnitzel currywurst kita harus mencoba ok sudah mencoba tersebut 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 Teman-teman, tadi kita makan enak banget, tapi cuma karyosi, tapi saking laparnya, jadi semuanya jadi enak. Ini marakuya, es. Enak banget. Warum leave me here for by first? Nah. Ada istikirnya. Itu ada gereja. Look so good ya, gerejanya. Ada gereja juga. Jadi teman-teman, jadi Dorf Museum ini terdiri dari rumah-rumah tua yang antik, yang umurnya juga ratusan tahun, yang tersebar di mana-mana di Jerman, kemudian diangkut ke sini. Begitu. Jadi ini adalah kumpulan macam-macam, ada yang dari Friesland, ada yang dari wilayah-wilayah lain. Jadi betul-betul kampung namanya, artinya kampung museum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.